selamat menikmati tools yang saya sediakan sebelum saya praktek pertama gunting gunting ini nanti dipungsikan untuk mengupas bukan memotong kabel jaringannya tapi mengupas kabel jaringannya kedua crimping tool crimping tool sendiri dipungsikan nanti untuk mengapresi konektor RJ45 yang nantinya untuk menyambungkan ke kabel jaringan itu sendiri keempat lan tester oke kita buka dulu lan testernya saya memakai pungtal disini ada indikatornya ada 8 indikator sesuai sama warna kabel kelima yang terakhir yaitu kabel itu sendiri saya memakainya kabel UTP UTP itu unsill twister fire jadi di dalamnya tidak ada yang namanya apa namanya apa namanya apa ya namanya sorry sorry lapisan lagi jadi di dalam kabelnya itu sendiri kalau unsill itu tidak ada lapisan lagi jelasnya oke yang pertama kita gunakan gunting gunting sama kabel oke kita kupas kabelnya jangan terlalu memakai tenaga yang berlebihannya cukup kupasnya biasa aja kita perhatikan nah belum dapat jadi jangan terlalu pakai tenaga kita gak perlu pakai pemotong kabel jaringan segala cukup pakai gunting aja nah udah kupas nah tarik ke atas oke disini ada 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 benangnya sendiri kita gunting gunting ya benangnya oke nah disini ada 8 grup kabel di grupin pertama grup orang kedua grup biru ketiga grup coklat keempat grup hijau kita akan susun berdasarkan standar internasional pertama kita pisahkan dulu grup oran lalu grup hijau dibikin yang kedua susunannya lalu grup biru lalu grup coklat jadi seperti ini oke setelah itu kita pisahkan susunannya menurut menurut standar internasional menurut standar internasional kabel strike itu bersusunan putih oran oran oke sorry putih putih hijau putih hijau putih hijau putih hijau biru putih biru hijau putih coklat coklat oke jadikan seperti ini lalu kita jadikan satu kita luruskan lurus luruskan perhatikan oke setelah lurus lurus potong potong pastikan tidak terlalu tinggi ya jangan terlalu tinggi kita potong oke sediakan konektor RC45 pastikan si apa nama si platuknya ini platuk ada di luar jadi kayak kita membaca buku kayak gini kayak gini oke nah seperti ini tuh putih oran putih hijau biru membacanya dari sebelah kiri ya putih oran putih hijau biru putih biru hijau putih coklat tekan sampai sampai tembaga kuningnya terlihat oke sampai tembaga kuningnya terlihat ya sudah terlihat itu kita press perhatikan press masukkan sesuai dengan fungsinya yang memasukkan tangan kamu kamu oke kita press lanjut ke yang kedua yang kedua disamain aja sama seperti tadi oke kita kupas karena ini ini kupas nah pastikan potong benangnya jangan sampai benang pastikan guntingnya tajam juga ya oke susun oran hijau biru putih putih oran putih hijau biru ya putih biru hijau coklat coklat itu sudah standar internasional ini disebutnya kabel stripe lulus standar internasional oke potong yang lurus potong jangan terlalu tinggi masukkan konektornya setelah itu klimping di press ya pastikan klimpingnya bagus ini kebetulan AMP asli oke untuk memastikannya biar lebih pede percaya diri pakai lantester fungsinya lantester itu untuk mengecek apakah kabel itu normal susunannya benar atau enggak bisa di cek putus di jalan atau enggak bisa di cek lantester namanya oke nih colokan sesuai fungsinya ini untuk pot RJ45 ini untuk pot RJ45 setelah itu kita tekan mudah-mudahan berhasil kalau yang enggak berhasil berarti kurang pressnya perhatikan ya kita tekan nah lampu lednya nyala semua dari 1 sampai 8 ini susunannya kabel statusnya connected ini statusnya oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati